Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Abdul Aziz namanya, tangannya berlumur darah Seorang sopir truk di jalan rintas timur Sumatera bernama Sunarto atau Narto mati di tangannya Aziz membacok leher korban dengan parang yang sehari-hari jadi alat kerjanya menyadap karet Tak cukup satu, seorang korban lainnya luka-luka yakni Iswandi, sopir truk sejawat Narto Peristiwanya terjadi di sebuah rumah makan di jalur lintas timur Sumatera Di desa Wirabangun, kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung Terima kasih telah menonton Abdul Aziz, biasa dipanggil Aziz saja Si lelaki 29 tahun asal Medan mengaku sebatang kara Sebab itu pula hidup Aziz terlunta-lunta di jalanan Ia bertualang sendiri lintas kota, lintas provinsi Mulai dari Medan ke Batam, lalu bergerak ke Bangka Belitung Gak usah ikut Kaki ku capek sekali Jalan kaki udah seminggu muter-muter Tidur sini aja lagi ya Yalah, tidur sini lah Saya kan merantau ke Batam Ya habis Batam Saya ke Bangka Belitung Ke Bangka Belitung karena saya bingung terus Cari-cari ini, cari kerjaan gak diterima Saya juga sambil tidur di jalan saya Saya sambil bingung-bingung gitu Saya terus di jelekin orang gitu Kayak gak seneng begitu bertemu dengan orang Orang tuh gak seneng dengan saya Sepertinya saya disuruh pergi dari tempat itu Akhirnya karena saya bingung, saya ke dina sosial Ke dina sosial Bangka Belitung itu Di Bangka Belitung, Ajis terjaring operasi penyakit masyarakat pekat Ajis masuk bimbingan dina sosial setempat Saya gak mau Gak mau Mas, mendingan ikut kita aja Gak mau ntar disana disiksa lagi Enggak mas, gak gak disiksa Daripada tidur di sini, bahaya mas Bener Gak mau Mas kan belum punya pekerjaan Jadi kita ajak dulu ke sana Biar ada pekerjaan Pekerjaan? Iya Tapi bener ya Ntar saya dikasih kerjaan ya Iya Sinta saya pak Iya, iya, iya Ajis Ajis Waduh Ajis Iya, mas Kalau di sini, jangan mikirin nasib Nasib kita tuh sama di sini, di bangsal Udah sejak lama, keluarga aku tuh ninggalin aku Hidup lontang lantung, di jalan, cuma apa, cuma buat cari makan Terus Kerjaan juga gitu Mulai dari Ikut Ikut kebun karet Orang sampai saya ngemis itu Saya pernah Udah Nah itu kamu punya bakat hebat Mis Bukan Buang karet Bagus itu lanjutkan, kan bisa Abis itu saya dibawa ke rumah sakit Abis itu saya dibawa ke rumah sakit Abis itu saya disuruh ke Palembang Saya diantar sampai ke Palembang Abis itu dari Palembang Saya kesini Karena saya gak ada uang lagi Saya bingung, saya mau kemana ini Saya gak ada uang lagi Saya pun sakit ini Udah lah, turun aja lah sini Aku cari kerja Sekeluar dari Dinas Sosial Bangka Belitung Ajis berkelana lagi Hingga akhirnya langkahnya berlabuh Di Kabupaten Mesuji Lampung Di sini Ajis memburu pekerjaan Serabutan buat bertahan hidup Di warung-warung sepanjang jalur rintas timur Sumatera Biasa ngasoh para awak truk barang Ada diantaranya Wira dan Iswandi Bang Kau ke saya sih Ini panas kan nih udara ya? Bewat Kalo ngeliat yang kayak gini sih Berasa agam banget ya Bisa aja, Mas Wira Eh Mas, ini diliat menunya Kebetulan Baru sesuai masang Aku masih pada anget-anget Mbak yang bikin? Ya iyalah Serius Makan apa ya? Enak Tak kuasa melawan nertinya Perjalanan rintas Sumatera yang panjang Wira dan Iswandi Sepakan Merekrut sopir tambahan Lama-lama Capek juga nyetir berdua nih Atau provinsi Perut tenaga tambahan kita Betul juga ya Atau satu orang lagi gimana? Satu orang Oh gitu Ya boleh-boleh juga Mas Tapi sebentar ya Aku cek Sampai dulu Siapa tau kan ada yang mau ikut kita Lumayan ya kan Ofisi tenaga juga kita Eh bentar bentar Apa Sinarto aja ya? Kita ajak? Boleh siapa tau dia mau ikut Yaudah Ceknya dulu Ayo ceknya dulu ya Aku tidur duluan Oke oke Mbak yuk Mas Febri Aku istirahat dulu ya Silahkan Mas Ya kita tidur aja yuk Udah malem Iya Ya udah kamu tidur aja Dulu gak apa-apa Aku lagi mikirin ini Masa aku tidur sendiri Adalah Sunarto Seorang sopir kawakan Yang sedang kelimpungan Sepi order Untuk kamu gimana tuh Masalah kontrakan Ya kontrakan sih Memudahkan Dan harus dibayar Ya itu iya Bener-bener aku bilang kan Nama kamu Makanya aku tuh pusing Mikirin Ini nanti Mau dibayar kontrakan tuh gimana Kerjaan aku juga belum dapet Yaudah kamu tidur duluan deh Yaudah gak apa-apa Udah biarin nanti Kontrakan bisa dini gua lagi ya Ya kamu doain akulah Ya pokoknya kamu tenang aja Aku doain Supaya nanti dapat panggilan lagi Bentar Bentar Ya halo Halo Mas Artu Iya Mas Iya Mas Ganggu gak Mas Sorry malu-lalu Enggak Mas Saya lagi nyantai-nyantai aja nih Di kamar Oh iya Gimana Mas Gini Mas Saya sama mahasiswa Dikurang orang nih Buat nyukir Tapi lintas Sumatera Mas bisa gak Lintas Sumatera ya Ngomong-ngomong daerahnya Dari mana tuh ya Mas Kita pulang Lampung Mas Oh Lampung Nah gini Mas Wira Kebetulan Saya kan belum tahu tuh Router Lampung Tapi gak apa-apa sih Aman sih Saya lagi free juga Lalu apa kabar dengan Aziz Yang sudah mendarat di Mesuji Lampung Aziz menghibah pekerjaan Dari satu warung Ke warung persinggahan truk Ke arah lahan ya Ayo ya Mas Oke Mas Oke Mas Mas Macep banget Bang tadi Bang Aduh Tidak Permisi Mas Mbak Sebelumnya Saya minta maaf Kalau Mungkin ganggu Mas sama Mbaknya Lagi pada setirahat Kenalin saya Aziz Saya dari Medan Dan udah setahun ini Saya Lontang Lantung Mbak Di jalan Ya barangkali ada Kerjaan Saya mau Saya bisa kerja apa aja kok Waduh Kerja apa ya Kebetulan sih sekarang kita lagi gak Ngerima karyawan baru Mas Saya Kerjaan Bisa apa aja kok Mbak Bersih-bersih Atau Atau Ngerawat kebun karet juga saya bisa Mbak Barangkali Masnya punya kebun karet Saya bisa Kayak Mas Mbak Kayak Mas Mbak Liatin aja tuh Penampilannya aja Kusuk Aduh Kucol Gak bersih kayak gitu Emang mau Mas Mbak Ngerima orang yang kayak gitu Kelihatannya aja kayak gembel Udah Udah Mas Wira Mas Is Jangan kayak gitu Kita kan seharusnya saling membantu Ya kan? Iya sih Biarin aja dia kerja disini Beneran Mas? Iya Mas Ajis Makasih ya Mas Iya Malam ini Mas Ajis bisa istirahat disini Mau makan, mandi Silahkan Mas Dan besok Mas Ajis Bisa kerja disini ya Ini beneran Mas? Iya Iya Mbak Makasih ya Mbak Mas Mas Mungkin jangan disini deh Bau Mas Saya pengen istirahat Dia ke kampung nih aroma mas Kayak gitu Coba coba pergi 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 Pakin lu lihat lihat Lu terima aja Eh Denger gak? Mas Udah Udah Mas Eh Tiarin Ya Mas ya Pergi pergi Mulai besok kerja disini Mas Tiarin Gak usah diirakan Mas Mungkin saya Mas dulu kali ya Ya Udah Karena dia dateng sini Dia minta Minta tolong lah Karena dia emang Yang saya tahu Dia Misalnya Tuna Wisma lah Dia kayak orang gelandangan gitu Bawa tas Terus disini Minta makan Ya kita karena manusiawi Kita tolong Kita kasih makan Terus Dia Belum juga Pegi-pegi dari sini Terus dia gak lama Intinya Dia minta tolong Buat ini kan Ya sudah Tapi gak Gak disuruh tinggal disini Sama orang Sama keluarga saya gitu Tinggalnya Disana Ada lagi Satu rumah Ya memang gak Ditempatin Mas Ya iya Ini Kebun karet keluarga saya Jadi Mas Silahkan Kerjakan Apa yang saya tadi bilang ya Mas Oh iya iya Mas Dan Mas kalau mau istirahat Bisa istirahat Bisa istirahat Di rumah orang tua saya Ya Tapi maklum lah Mas Keadaannya begitu Mas Gak apa-apa Mas Justru Ini aja udah luar biasa buat saya Saya bersyukur Dan terima kasih banget loh Karena Mas sama Mbak Yu udah Mau bantu saya Febri akhirnya menerima Aziz bekerja Menyadap di kebun karet keluarga Apalagi Aziz mengaku Berpengalaman Selain menyadap karet Aziz juga membantu di rumah makan Febri Maka Aziz sudah memulai hari-hari sibuknya Saya sendiri Ya kalau dia sehariannya normal Gak ada apa-apa Datang sini Memang gak setiap hari Tapi ya dia datang sini gitu loh Sesekali mungkin dia Ya kalau ngeliat mungkin ada Plastik apa-apa ya Dia buang gitu loh Tapi bukan sengaja Karena kita pekerjakan bukan Ya apa ya Mungkin kalau saya pribadi Dia mungkin ngerasa inilah namanya kita Minta balas budi Ya itu tadi Tapi di luar kesibukannya Diam-diam Aziz memiliki sedikit keanehan pada dirinya Aziz seringkali terjebak halusinasinya sendiri Udah satu tahun ini Iya Awalnya ini Awalnya Saya bisa jalan sendiri pak gitu Bisa jalan sendiri Jadi kemudian Saya mengamati pikiran saya itu Ada yang berpindah-pindah Pindah-pindah Kalau saya ngobrol Ada yang pindah-pindah Yang mengendalikan saya Wah Kalau jalan gak lihat-lihat loh Bosan ini Gitu kau Orang kamu yang gak lihat-lihat Wah cari ribu nyerah Lagian jangan di jari kegara sama gue sekali-sekali ya Ini lagian juga soror-soror Ngapain bobo kayak gini kau Manusia aneh kalau di dasar Hah Ini Maka kalau bangun-bangun tidur saya dibangunin untuk tidur Udah tidur dibangunin kayak ditusuk gitu Saya bangun Kalau saya mau ke kamar mandi saya disuruh ke kamar mandi saya mau kencing dipaksa saya untuk kembang air kecil Saya kalau makan juga bukan saya ngunyang Mata saya juga bergerak semua Jari-jari saya juga bergerak Nah sekarang kamu kenapa malam itu bawa parah? Iya karena Udah malam pak Jadi saya takut kan Takutnya karena apa? Ya takut itu yang Pernah mukul saya itu Aziz yang selalu merasa cemas dengan dirinya terkesan selalu siap-siaga menjaga diri Namun sikap Aziz ini memang harus diwaspadai Lantaran ia bekerja di rumah makan tempat pertemuan banyak orang Yang mengamasi pikiran saya itu ada yang berpindah-pindah Kalau saya ngobrol ada yang pindah-pindah yang mengundali saya Pindah-pindah 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 Ya sekarang aku kerja di sini Mbaknya baik Ajis, kalau udah selesai bebenahnya, bantuin Mbak ya Iya Mbak, tapi lagi nanggung, sebentar ya Oh iya Mbak, sini biar saya lanjutin Enggak usah, kamu lanjutin aja Oh iya Sebenarnya Ajis itu anaknya Haji ya Tapi kok agak aneh ya Emangnya kenapa Mbak Saya juga udah meratiin dia lama Dari awal saya meratiin Tapi memang agak aneh Mbak Cuma kasihan Mbak Kalau bukan kita, siapa lagi yang nolong Mbak Tapi kamu liat deh, tuh liat Dia ngomong sendiri tau gak Mereka kita sampai lagi yuk Yuk Ajis, kamu ngomong sama siapa Saya ngomong sama siapa Itu Tadi disini, sekarang kesitu tuh di belakang Mbak Eh, jangan ngacok deh Kamu bikin takut aja Serem tau, dah Bawa masuk ke dalam Eh Mas Ajis Jangan sekali lagi ya Depan Mbak saya kayak gitu Iya Mas Apalagi depan pelanggan restoran Ingat Iya, iya Mas Udah saya pergi dulu Lanjutin kerjanya Ya Wira dan Isbandi kini lebih tenang menyopir Ada Sunarto Yang sudah bergabung Ini Mas Eh, sini Bang Bang Disini biasanya kita mampir Tadi datang Sekirah hari Eh Biar lagi Woy Ngapain kamu masih bisini sih Bukanya pergi Tau nih Eh Kamu tuh harusnya bersyukur Dengan kondisi kamu seperti itu Masih ada mau nerima kerja Eh Mas Ini siapa sih? Tadi Oke, udah gak bisa diurusin Orang gak jelas kayak gitu Ngapain kita urusin Yang ada Penampilannya aja Aduh Gak nyakinin banget Emang bisa kerja deh Awas kalau macem-macem ya Aneh-aneh Ini sana sana huburan Oke Woy Tepat pergi Mas buka saya ngeliat muka bang Kenapa yang ngeliatin? Nggak suka Kenapa? Tiap hari mereka tuh selalu ngat-ngatin saya Usai bertemu Wira Iswandi dan Narto Aziz kembali menyendiri Pada saat inilah Aziz mengaku Dia kembali Seperti dikendalikan Alam bawah sadarnya Ternyiang lagi Segala yang pernah Wira dan Iswandi ucap Pada dirinya Olok-olok Kalian pikir Saya takut sama kalian Eh mas Kita aja supir ini Masih untang lantung Kerjaan juga belum tetap Mas pakai nyari-nyari kerjaan lagi disini Sebenarnya saya ngelakuin itu pak Karena saya gak sadar Ada bisik-bisikan Ada sesuatu di badan saya Saya gak tahu itu Tapi saya seperti didorong untuk Membacok orang itu Saya istilahnya gak bisa dibilang Saya ini kayak kerasukan gitu pak Maka terjadi peristiwa yang tak diduga itu Aziz yang sudah mendidih Menghampiri Wira, Iswandi, dan Narto Tak banyak cakap Leher Narto Dibacok Mas Aziz ngapain itu Ah, bodo banget lah Napa tuh Tolong Wira ini adalah supir asli dari truk tersebut Karena Kecapean Wira minta diganti oleh si Narto Nah, Iswandi Is dan Narto Istirahat di luar Mobil Dia tidur di halaman Yang disediakan di tempat makan tersebut Sedangkan si Wira Tidur di mobil Karena dia sudah tidur dari tulang bawang Setelah kejadian Dan si Iswandi Melihat temannya sudah berlumuran darah Dengan luka ada pada leher Dengan mendengar suara Setak Begitu keras Si Wira bangun melihat temannya Tapi saya memang lihat dia nyamperin korban itu Tuh Kekul gitu Tapi pikir saya emang hanya bercanda kan Tempat saya teriakin juga Saya teriakin Saya bilang gitu kan Habis itu enggak lama dia lari Saya pun belum sadar kalau itu di Ya kejadian kayak gitu Ada apa itu? Tolong Kenapa? Kenapa Mas Wira? Hah? Ajis Ajis Apasin Apapasin Ini ngapain Mas Wira? Habis ngebacok Narto Hah? Ya aku ngebacok Narto Kamu ngebacok siapa itu? Kamu habis membunuh ya? Kamu harus ikutnya Telepon Polisi Jadi kalau kita dalam Midali Penjidikan ini Tersangka tersebut Tentunya punya rasa dendam Dendam terhadap Para sopir Terutama ada salah satu Mobil Yang Istilahnya sudah Dikenal oleh Tersangka ini Kemudian Karena Sopir mobil ini Sering mengejek Tersangka Dalam hal ini Anjaman ataupun Yang kita sangkakan Di dalam kasus ini 340 juta 338 Yaitu pembunuhan berencana Hukumannya Bisa sumber hidup Atau hukuman mati Bangun Bangun tidur Saya dibanguni Saat kejadian Ajis mengaku Ia di luar kontrol Alam bawah sadarlah Yang menggerakkan Ajis Sebab itu juga Ajis Mengaku sakit Benarkah Ajis sakit? Ya sekarang saya Masih bisa komunikasi Bisa bicara Bisa ini Masih bisa dengar Ini orang cerita Sama saya Kalau lagi gak bisa? Kalau gak bisa Saya bingung Saya mau Entah kemana Kadang saya Kalau ketemu sama orang itu Rasanya Ya ini Mau ngantam gitu Polisi yang menyigi Kasus ini Telah melakukan Tes kejiwaan Pada Ajis Hasilnya Kondisi kejiwaan Ajis Baik-baik saja Lalu Apa Alasan Ajis Menghabisi Supir truk Narto? Dendam Dendam Karena kebetulan Pelaku ini adalah Pelayan dari Pelayan dari Warung tersebut Jadi dia Sehari-hari Mungkin tersinggung Dengan kata-kata Supir ini Sehingga Dia Dendam Kepada Supir truk tersebut Cuma Dia tidak mengetahui Bahwa pada hari itu Yang supirnya ini Bukan supir yang aslinya Jadi dia Dendam Pada orang yang salah Terima kasih telah menonton! Terima kasih.